Reaksi Sandy Walls usai Garuda muda bungkam Australia Ivar Jenner turut rayakan kemenangan atas Australia Deretan rekor timnas Indonesia U23 tercipta Simak informasi selengkapnya sebagai berikut Terpukau berkat bungkam Australia U23, timnas U23 banjir reaksi Kemenangan timnas Indonesia U23 atas Australia berasal menyita perhatian banyak pihak Tidak hanya dari supporter tanah air, namun seluruh penggawal senior hingga ketum PSSI Erik Thohir Sebagaimana diketahui Garuda muda meraih kemenangan berkat gol Sematawa yang komang teguh Yakni pada menit ke-45 Serta aksi heroik keeper Ernando Ari yang mampu menggagalkan eksekusi penalti Australia Yakni saat melakukan beberapa penyelamatan penting Menanggapi hal tersebut, Erik Thohir mengakui bahwa timnas Indonesia U23 mampu menunjukkan level permainan sesungguhnya Bahkan ketum PSSI tersebut menyinggung perjuangan skuad Aswan Sintayok Yang mana mampu bangkit dari kekalahan kontroversial di laga kontrakatar Luar biasa para pemain timnas benar-benar menunjukkan bagaimana Indonesia yang sesungguhnya Saya apresiasi dan bangga atas permainan timnas Yang tak hanya mampu bangkit usai kalah di laga pertama Namun mereka malah tampil penuh semangat Itu yang kita semua mau, yang Indonesia mau Ujar Erik Thohir Sementara itu reaksi juga ditunjukkan oleh penggawal senior Sandy Wals Melalui ungan instastory, Sandy Wals tampak bangga Lantaran Garuda muda mampu berjuang hingga mendapatkan poin penuh Permainan ciamik dari Ernando Ari pun membuat Sandy Wals memujinya sempurna Hal senada juga ditunjukkan oleh Saint Patinama yang absen pada beberapa laga timnas Indonesia Namun tetap mengawal perjuangan timnas Indonesia U23 Sebelumnya Saint Patinama menjadi pemain keturunan pertama yang tidak terima ketika Garuda muda dicurangi oleh Qatar pada laga perdana Kenal di demikian, perjuangan skuad Aswan Sintayong belum usai Kemenangan atas Australia untuk sementara membawa timnas Indonesia U23 naik ke posisi dua kelas men sementara grup A Yakni dengan tiga poin Sedangkan Australia yang baru mengumpulkan satu poin turun ke posisi keempat Deretan rekor usai Garuda muda permalukan Australia U23 Pertama, kemenangan pertama di Piala Asia U23 Timnas Indonesia U23 merupakan satu-satunya tim debutan di Piala Asia U23 2024 Meski demikian, Garuda muda langsung membuktikan tajinya dengan meraih kemenangan perdana di ajang ini Meski harus berjuang keras selama 90 menit Permanfaat solid tim Aswan Sintayong terbukti mampu mengamankan tiga poin Kemenangan tersebut pun membuka asa Garuda muda usai Jordania menelan kekalahan atas Qatar Kemenangan perdana atas Australia U23 Kemenangan perdana atas Australia U23 Ini juga merupakan kemenangan perdana timnas Indonesia U23 atas Australia U23 dalam empat pertemuan Sebelum meraih kemenangan di Piala Asia U23 2024 Timnas Indonesia U23 digebuk Australia U23 dalam tiga laga kualifikasi Piala Asia U23 Pada pertemuan pertama di kualifikasi Piala Asia U23 2013 Garuda muda kalah 0-1 Sementara di pertemuan kedua meskipun Indonesia U23 memberikan perlawanan Mereka harus kalah 2-3 di kualifikasi Piala Asia U23 2022 Kemudian pada pertemuan terakhir di kualifikasi Piala Asia U23 2022 Indonesia U23 juga kembali kalah 0-1 3. Pertama kali cetak gol lebih dulu kontra Australia U23 Gol sematawayang komang teguh jadi pencapaian tersendiri bagi timnas Indonesia U23 Ini merupakan kali pertama skuad Garuda muda mampu membobol lebih dulu gawak Australia U23 Dalam tiga pertemuan sebelumnya memang Australia selalu menang dimana mencetak gol lebih dulu Komang teguh sendiri mencetak sejarah sebagai pemain pertama Garuda muda Yang mana berhasil mencetak gol di Piala Asia U23 Turut rayakan kemenangan atas Australia Ivar Jenar kirim permintaan maaf Fakta menarik datang dari gelandang timnas Indonesia U23 Ivar Jenar Yang turut merayakan kemenangan atas Australia dan meminta maaf Yakni buntut reaksinya usai dapat kartu merah di laga perdana kontra Qatar Sebagaimana diketahui kartu merah yang diterima Ivar Jenar Kala itu mengundang beragam reaksi lantaran berbau kontroversi Usai pertandingan sendiri Ivar Jenar sempat bereaksi dengan mengunggah sindiran di Instagram pribadinya Ivar Jenar menuliskan kalimat menunggu Fakta sambil mengunggah foto salah satu pemain Qatar U23 Tiga hari berlalu pemain John FC Utrecht itu akhirnya meminta maaf atas reaksi berlebihannya usai laga tersebut Ivar Jenar sendiri berterima kasih untuk semua pihak yang telah mendukungnya Terkhusus kepada PSSI Dia pun membenarkan banding yang dilakukan oleh PSSI tidak diterima oleh ALC Sehingga Ivar Jenar tidak bisa bermain dalam pertandingan melawan Australia U23 Kenali demikian meski tanpa Ivar Jenar dan Ramadan Sananta Timnas Indonesia U23 tetap berhasil meraih hasil manis melawan Australia U23 Menariknya usai laga Ivar Jenar pun terlihat turut merayakan Garuda Muda Pemain keturunan tersebut turut bergabung dengan para pemain Mengintari lapangan dan memberikan terima kasih Yakni kepada para supporter yang telah memberikan dukungan penuh selama pertandingan Di lain sisi, Ivar Jenar bakal menjadi amunisi tambahan Garuda Muda usai tersedia di laga kontra Yordan Diananti Pertandingan pamukas tersebut bakal menentukan nalsif squad Aswan Sintayong Yakni untuk lolos ke babak selanjutnya Terima kasih telah menonton!